Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala setuju dengan rencana partai politik mengajukan hak angket pemilu di DPR. Menurut JK, hak angket bisa mengklarifikasi kecurigaan masyarakat pada penyelenggara pemilu. Meski belum ada partai yang secara resmi mengajukan hak angket, JK menilai hal itu adalah wajar karena pengajuan hak angket butuh proses. JK menyebut hak angket bisa mengklarifikasi proses penyelenggaraan pemilu sehingga kecurigaan di masyarakat bisa terjawab. Jika bilang hak angket adalah tugas DPR dan mereka berhak untuk mengawasi pemerintah. Partai-partai itu akan bersama-sama. Ini kan bagus. Mengklarifikasi, bertanya, sehingga tanda tanya masyarakat, kewatiran masyarakat, ataupun kecurigaan masyarakat bisa terjawab. Sehingga negeri ini pemerintah akan mulus, siapapun pemerintah akan mulus setelah diklarifikasi semuanya. Kalau enggak nanti curiga terus. Teman-teman yang pelaksana kan selalu ada komunikasi yang lancar. Nah, itu antara pimpinan-pimpinan. Politisi senior dan mantan Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala juga merespons isu Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Kata JK, siapa saja bisa gabung Golkar. Tapi untuk menjadi Ketua Umum, ada tahapan dan aturan minimal lima tahun menjadi pengurus. Orang bisa bergabung ke Golkar. Tapi tentu dengan cara-cara bergabung aja boleh, apa tidak boleh. Menurut bahwa berarti Pak Jokowi tapi cocok ya Pak Masuk Partai Golkar secara karakteristik begitu yang Pak JK. Semua orang bisa. Kamu juga bisa. Boleh. Tapi untuk jadi pengurus ada aturannya. Kalau untuk jadi ketua atau jadi apa harus minimum lima tahun. Harus punya pengurus. Saat DPR belum sepakat soal usulan hak angket, DPD RI justru kompak akan membentuk pansus dugaan kecurangan pemilu 2024 agar seluruh pihak tidak saling tuduh. Apalagi menurut anggota DPR, DPD RI Abdullah Puteh, usulan pansus berasal dari beberapa anggota DPD saat sidang paripurna. Puteh mengklaim pansus menjadi jalur legal untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu 2024. Nah supaya tidak saling menuduh, namanya kita buat pansus. Pansus itu kan legal. Kita lihat memang kalau ada kecurangan apa, apa itu harus diperbaiki ke depan untuk bagaimana. Atau kalau kecurangan itu luar biasa, apa tindakan lebih lanjut. Supaya masyarakat menerima ini pemilu itu betul-betul transparan, jujur, jujur, dan adil. Itu tujuannya.